Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Sales Pipeline Review. Khususnya untuk melihat bagaimanakah proses dari Sales Pipeline Review seharusnya dijalankan. Mari kita lihat. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang sudah kita bahas beberapa kali di episode-episode sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Sales Pipeline merupakan bagian dari komponen lainnya di dalam Sales Engine. Lalu apa yang disebut sebagai Sales Pipeline? Sales Pipeline secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu visual representation dari semua prospect atau opportunity dan posisi mereka di dalam Sales Cycle. Nah, sebagai ilustrasi, di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri adalah contoh suatu Sales Pipeline. Kita akan membahas lebih detail nanti. Nah, yang sebelah kanan adalah contoh dari Sales Cycle. Yang perlu saya highlight di sini, Sales Pipeline basically merupakan report yang di-generate dari CRM. Nah, kita juga sudah bahas CRM di episode sebelumnya. Karena semuanya sudah di dalam CRM, tinggal di-generate report-nya. Tidak perlu lagi dibuat secara manual. Lalu data yang ditarik pun, misalnya nama opportunity, nama client-nya, lalu besarnya atau value dari opportunity tersebut. Lalu, probability yang di-sign untuk opportunity tersebut. Selain itu juga, kapan nih closing date-nya? Nah, itu contoh-contoh data yang ditarik dari CRM untuk meng-generate Sales Pipeline. Nah, tentu Sales Pipeline bukan cuma ini aja. Ini sekedar contoh saja. Tapi, banyak variasinya tergantung apa yang ingin Anda lihat. Kita akan bahas lebih detail mengenai itu di slide-slide berikutnya. Nah, satu lagi yang saya ingin highlight di sini. Itu bahwa Sales Pipeline sangat erat hubungan dengan Sales Process dan metodologi. Kenapa? Karena kalau dilihat, semua data-data yang dipakai untuk meng-generate Sales Pipeline, meng-generate report yang berupa Sales Pipeline, semuanya merupakan hasil dari menjalankan Sales Process dan metodologi seperti yang diilustrasikan pada gambar yang di sebelah kanan ini. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil suatu research yang dipublish dalam majalah Harvard Business Review. Ada satu challenge di sini. Sekarang coba kita lihat apa hasil research-nya. Di sini hasil research memperlihatkan bahwa 44% dari perusahaan-perusahaan yang disurvey menyatakan atau merasa bahwa Sales Management Pipeline di dalam perusahaannya dianggap kurang efektif. Nah, hasil research ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sebenarnya ada direct correlation yang cukup kuat, yang cukup strong antara pipeline management yang efektif dengan revenue growth yang strong. Nah, saya ingin highlight angka 44% di sini. 44% di sini suatu angka yang cukup banyak. Artinya apa? Problem ini, Sales Pipeline Management yang kurang efektif, ini umum terjadi di berbagai perusahaan. Jadi, bukan problem yang spesifik dan terjadi hanya pada perusahaan-perusahaan tertentu saja. Tapi cukup common. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira apa problemnya. Nah, lalu yang saya ingin highlight juga adalah apa yang dimaksud dengan top management sebagai tidak efektif sini atau kurang efektif. Top management lihatnya cukup simple sebenarnya. Ada tiga hal yang mereka lihat. Pertama, mengenai nilai atau value dari prospek yang di dalam pipeline itu. Kok kurang besar? Selama ini kok kecil terus? Dan nggak growing? Ya, itu concern pertama. Itu value-nya. Berikutnya, pipeline ini kok nggak akurat ya? Atau kurang akurat? Selama ini seringkali meleset. Nah, itu concern kedua. Dan yang ketiga adalah kurang healthy. Nah, apa yang dimaksud kurang healthy? Kita akan lihat di episode berikutnya. Khusus mengenai pipeline health ini. Sekarang, mari kita lihat hasil research yang lainnya. Hasil research juga mengungkapkan bahwa 61% top executive merasa bahwa sales managers mereka kurang capable dalam melakukan pipeline management. Nah, tadi kalau sebelumnya 44%, sekarang 61%. Lebih besar jumlahnya. Jadi, ini suatu problem yang lebih widespread lagi. Lebih umum terjadi, lebih common. Yang menarik, kenapa? Apa sebabnya? Apakah karena sales manager kurang training dalam melakukan sales pipeline management? Well, kita hanya bisa menduga-duga. Memang kalau dilihat sales management training, biasanya porsi di dalam training tersebut mengenai sales pipeline management kurang banyak atau kurang detail. Tapi, apakah karena juga kurang coaching? Nah, kita akan lihat lebih detail di selanjutnya. Tadi kita sudah lihat bahwa hasil research mengungkapkan bahwa pipeline management kurang efektif katanya. Lalu juga sales manager kurang capable dalam melaksanakan pipeline management. Nah, sekarang supaya lebih jelas, kita lihat dulu. Sebenarnya, di dalam sales pipeline management, apa sih main activity-nya? Nah, di sini kalau kita lihat, main activity-nya adalah sales pipeline review. Yaitu, proses mereview suatu pipeline. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih dari proses review ini? Tujuannya adalah, the main purpose adalah supaya pipelinenya strong. Revenue-nya growing. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menjalankan secara baik dan benar sales proses dan metodologi. Berikutnya, main purpose-nya adalah to increase the quality dari sales pipeline. Nah, yang kita define sebagai quality di sini adalah ada dua variable. Yaitu, pipeline accuracy, yaitu ketepatan atau akuratnya pipeline, dan juga pipeline health. Nah, kalau main purpose ini tercapai, sesuai dengan expectation, itulah yang disebut sebagai effective pipeline management. Proses pipeline review biasanya dilakukan dalam suatu meeting yang rutin dan regular. Nah, kemudian, apa yang seharusnya didiskusikan di dalam meeting tersebut? Nah, ini adalah contoh yang seharusnya menjadi fokus dari diskusi di dalam meeting. Yang pertama, to identify and understand problems. Nah, lalu apa saja problem yang perlu di-identify dan dilihat. Misalkan, sebagai contoh adalah stalled opportunities. Nah, itu yang paling gampang dilihat. Yaitu opportunities-opportunities yang stay pada satu stages terlalu lama. Jadi, dengan keterlaluan, opportunities itu sudah lama di situ dan tidak bergerak. Tidak moving up. Seharusnya kan semua opportunities bergerak terus ya di dalam stages. Nah, tentu ada juga opportunities-opportunities yang mandak istilahnya. Nah, itu salah satu contoh yang akan menjadi diskusi di dalam sales pipeline review meeting. Berikutnya, opportunities yang mendadak muncul di tengah stages. Maksudnya, di dalam sales cycle, dia bukan muncul dari awal stages. Maksudnya, tidak mengikuti dari awal stages, tapi dia mendadak muncul di tengah. Nah, ini juga sebenarnya agak aneh. Kenapa bisa muncul di tengah? Itu juga salah satu indikasi problem. Berikutnya adalah opportunity yang mendadak disappear. Mendadak hilang. Jadi, dengan keterlaluan, opportunity ini harusnya kan sampai tahap akhir, closing, baru kelihatan kita kalah atau menang. Tapi, ini di tengah mendadak menghilang. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu juga satu indikasi adanya problem. Jadi, diskusi selanjutnya adalah setelah kelihatan problem-problem yang ada di dalam pipeline, kemudian dicari action plan untuk membetulkan hal ini sebagai remedy. Jadi, to formulate remedy action plan. Nah, yang saya perlu halat di sini adalah tugas sales management adalah membantu, meng-empower. Bukannya, kalau ada problem terus di-takeover, dikerjain sendiri. No. Itu bukan satu best practice. Best practice-nya adalah membantu, meng-empower, supaya sales team bisa membetulkan, mencari action plan untuk meremedi problem-problem ini. Ini, itulah yang seharusnya menjadi inti diskusi di dalam meeting dari sales pipeline review. Tadi kita sudah lihat apa yang seharusnya menjadi fokus diskusi di dalam meeting suatu sales pipeline review. Nah, tapi ternyata sering juga terjadi misconception. Coba sekarang kita lihat contoh-contoh misconception-nya. Pertama, pipeline review meeting ini dipakai untuk membahas numbers. Jadi, sales team yang ditanya, ini angkanya berapa? Opportunity ini. Terus, kapan closing? Kalau yang ini, berapa angkanya? Kapan closing? Jadi, kalau dilihat seperti kayak proses sistem setoran. Nah, lalu, apa contoh misconception yang berikutnya? Yaitu untuk meng-interrogate sales team. Kalau misalnya ada problem, ada masalah, ada mistake, lalu di-interrogasi. Nah, ini seharusnya nggak terjadi di dalam meeting ini. Berikutnya, discussing sales team performance. Jadi, dengan kata lain, yang diomongin adalah, ah, account manager ini bagus, dia berhasil bla-bla-bla-bla-bla-bla. Lalu, account manager yang ini kurang, seharusnya bla-bla-bla-bla. Jadi, basically membahas sales performance. Berikutnya, meeting ini dipakai untuk membahas sales forecast. Well, memang, sales forecast suatu activity yang penting. Tapi, bukan di sinilah tempatnya untuk membahas sales forecast. Ada occasion tertentu, event yang khusus dalam membahas sales forecast. Dan kita pun akan membahas sales forecast khusus dalam satu episode tersendiri di episode selanjutnya. Nah, kemudian, sekali lagi, coba lihat dari beberapa contoh misconception ini. Lihat, apakah kalau hal-hal ini yang dibahas sebagai topik diskusian di dalam meeting sales pipeline review, apakah ini akan mengarah kepada improvement dari pipeline quality? Coba lihat, mulai yang pertama. Soal sales number, mencari kesalahan siapa, siapa yang salah. Terus, sales performance, menyiapkan sales forecast. Apakah semua ini diskusinya akan mengarah untuk improvement dari pipeline quality? Nggak kelihatan, kan? Nah, itulah sebabnya, atau sebagai penyebab utama, kenapa pipeline management tidak efektif? Karena diskusi-diskusi di dalam sales pipeline review meeting itu basically kurang tepat fokusnya. Nah, selanjutnya, tentu yang menjadi pertanyaan. Mengapa misconception ini bisa terjadi? Nah, menurut dugaan saya, kemungkinannya adalah karena tidak ada sales process dan metodologi di dalam perusahaan ini. Dengan kata lain, tidak ada corporate sales management engine. Sales pipeline review ini, best practice-nya adalah dilakukan setiap minggu. Bisa Senin pagi, atau setiap Jumat sore. Oke, yang penting rutin dan regular. Tidak ada skip. Nah, lalu, di dalam meeting ini, di-review semua opportunity, one by one. Yang perlu diperhatikan, terutama contohnya adalah hal-hal ini. Misalnya, apakah ada opportunity yang value-nya berubah-ubah? Maksudnya, tadinya value-nya misalkan 1M. Eh, di stage berikutnya mendadak berubah. Atau dalam satu stage, beberapa minggu, satu minggu kemudian, berubah angkanya. Nah, perlu diperhatikan, kenapa angkanya bisa berubah? Apalagi kalau perubahannya cukup signifikan. Lalu, berikutnya adalah opportunity age. Basically, ini adalah sales velocity. Istilah yang sering umum dipakai. Yang dilihat adalah, apakah terlalu singkat? Atau justru terlalu panjang? Jadi, maksud saya, tentu sales management bisa melihat nih, apakah hal ini wajar apa enggak. Panjang atau velocity setiap stage mungkin saja bervariasi. Ya, bisa panjang, bisa memendek. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini, wajar apa enggak. Berikutnya, opportunity yang mendadak muncul di tengah sales cycle. Bukan dimulai dari awal sales cycle. Nah, tentu mendadak dipertanyaan, kenapa? Lalu, yang perlu dilihat adalah, bagaimana dengan stage-stage sebelumnya? Terutama, variable outcomes. Apakah ada? Nah, kan ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia bisa jam di tengah? Padahal, menurut sales process dan metodologi, variable outcomes itu adalah berupa chain. Setelah stage ini ada, baru bisa move ke stage berikutnya. Sekarang mendadak jam di tengah. Nah, berarti what happened dengan variable outcomes pada stage-stage sebelumnya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu, kemudian, sebaliknya, ada opportunity yang mendadak menghilang di tengah. Nah, yang perlu di-explore adalah, kenapa? Apakah klien membatalkan proses pembelian ini? Atau, sebenarnya, memang enggak ada opportunity? Jadi, dengan kata lain, dari awal, sebenarnya, enggak ada opportunity ini. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan verifiable outcome dari stage sebelumnya? Padahal, Anda juga ingat kan? Verifiable outcome sifatnya berupa chain. Nah, kalau misalkan ternyata menghilangkan sebenarnya opportunity, enggak real, enggak ada, lalu verifiable outcome yang sudah didapat pada stage sebelumnya itu apa? Apakah fake? Atau gimana? Nah, ini menjadi pertanyaan, kan? Nah, itulah yang seharusnya berada di dalam sales platform review meeting, mereview setiap opportunity dan melihat problem-problem apa yang kira-kira kemungkinan ada. Dan ini sekadarnya, sekedar contoh dari problem-problem yang mungkin ada. mungkin ada problem yang lainnya. Sekali lagi, gunanya sales pipeline review meeting adalah untuk meng-identify problem di dalam pipeline. Kalau sebelumnya sales pipeline review dilakukan dengan sales team, yaitu antara sales management dengan sales team, sekarang ada pipeline review lagi dengan top management. Itu antara sales management dengan top management. Lalu, kira-kira apa isi dari proses review ini? Well, cukup logical. Pertama, top management. Tentu ingin melihat bagaimana nih overall dari pipeline di company ini. Basically, ingin dapat gambaran overall. Hal ini bisa diperlihatkan melalui dashboard-nya CRM. semua bisa otomatik di-generate oleh CRM tanpa bikin manual lagi. Jadi, dari CRM bisa di-generate satu report atau dashboard tentang overall pipeline dari perusahaan. Lalu, juga bisa diperlihatkan pipeline health-nya secara overall. Seperti apa nih kondisinya? Healthy atau nggak healthy? Nah, mengenai hal ini, seperti saya bilang tadi, kita akan membahas pada episode tersendiri nanti. Berikutnya juga, tentu management perlu atau top management perlu di-highlight kalau ada critical information. Misalkan saja, dari overall total pipeline ini, ternyata 60% dari total value itu di-contribute oleh dua client saja. nah, ini kan tentu satu informasi yang cukup penting untuk di-communicate dengan top management. Lalu, juga mungkin di dalam pipeline ada beberapa strategic opportunities. Nah, definisi strategic di masing-masing perusahaan bisa berbeda. Tapi, yang jelas tentu untuk strategic opportunities management pengen lihat lebih detail. pengen lihat terutama apakah ada problem. Lalu, ada risk enggak? Apa risknya? Nah, jadi, dalam hal ini bisa diperlihatkan informasi yang lebih detail dari atau sewaktu menjalankan sales process dan metodologi yaitu key steps-nya, checkpoint-nya, dan verifiable outcomes-nya. Nah, yang saya perlu highlight di sini, pertama, pipeline review dengan top management ini sebaiknya juga dilakukan weekly. Tapi, tentu ini tergantung preference dari perusahaan. Apakah oke dilakukan weekly? Nah, selanjutnya, yang saya mau highlight, ini adalah meeting yang berbeda dengan meeting yang udah kita bahas sebelumnya. jadi, jangan digabung antara meeting dengan sales team dan meeting dengan top management. Enggak akan efektif. Betul-betul harus dalam meeting yang terpisah. Karena, apa? Topik discussion-nya pun jelas sangat berbeda. Coba lihat lagi topik discussion dengan sales team yang sudah kita bahas sebelumnya. Beda kan dengan topik yang ada di sini? Nah, jadi, harap diingat kadang-kadang very tempting untuk menggabung pipeline review ini dalam satu meeting. Sebaiknya enggak. Tetap dipisah. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya highlight di dalam menjalankan sales pipeline review yang tentu tujuannya untuk mencapai quality atau good sales pipeline management. Pertama, jangan skip meeting. Meeting-nya kan regular. Secara rutin setiap minggu. Apakah setiap pagi atau jumat sore? Terserah. Tapi, jangan skip. Nah, mungkin saja ada account manager yang bilang, Pak, kebetulan minggu ini belum ada update nih. jadi minggu depan aja. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Bagaimana mungkin enggak ada update? Jadi, selama seminggu ini nothing happened. Nah, sekarang coba lihat di dalam sales process dan metodologi. Kalau checkpoints dan verifiable outcomes mungkin saja enggak setiap minggu ada hasilnya. Oke lah untuk hal itu. tapi bagaimana dengan key steps? Apalagi dengan adanya daily sales activity plan. Masa enggak ada hasilnya? Nah, tentu ini kan jadi pertanyaan yang menarik nih. Kenapa dia bisa bilang enggak ada update? Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin saya highlight sebaiknya harus rutin dilakukan setiap minggu. Tidak ada skipping. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan sudah ketemu ada problem ya, jadi maksudnya ada problem yang sudah ter-identified jangan ditunda. Langsung dicari action plan-nya. Langsung dicari apa remedinya. Karena problem itu tidak akan solve by itself. Justru yang dikhawatirkan problem akan keep compounding. Maksudnya problem yang enggak di solve akan malah menumpuk. nah, ini tentu jadi makin repot. So, basically ini semua adalah prinsipnya disiplin, disiplin, dan disiplin. Ya, jadi sekali lagi faktor penentu di dalam sales problem review juga sama yaitu kedisiplinan. Lalu, apa pengaruh kondisi the new normal terhadap proses problem review? kalau dilihat tentu impact-nya kepada bagaimana proses review dilakukan. Nah, tentu solusinya sekarang untuk menjaga social distancing adalah menggunakan online tools. Impact-nya sebenarnya minimum karena ini sebenarnya adalah proses internal di dalam perusahaan. Jadi, sekali lagi impact-nya seharusnya tidak terlalu terasa. sebagai kesimpulan saya ingin menghalai dua hal. Pertama, dari hasil research yang sudah kita lihat sebelumnya ternyata memang ada direct correlation yang kuat antara pipeline management yang efektif dengan revenue growth yang strong. Berikutnya, pipeline management yang efektif tergantung pada bagaimana proses pipeline review itu dilaksanakan. Jadi, dengan kata lain tergantung apa yang menjadi fokus diskusi yang menjadi inti dari fokus diskusi di dalam pipeline meeting review tersebut. Dan, di episode berikutnya kita akan membahas salah satu komponen dari sales pipeline quality yaitu accuracy. See you next time. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.